Halo Assalamualaikum Kembali lagi sama aku Aku disini lagi mau masak-masak Ya teman-teman Nah disini aku lagi menumis bumbu Jadi disini aku menumis bumbu Ada bawang merah, bawang putih Cabe rawit Dan juga cabai hijau Jadi ini cabai hijaunya Ini Sesuai yang ada di kulkas aja ya teman-teman Jadi ini adalah opsional Aja Disini aku mau masak Yaitu Asam manis Karena aku kemarin Membeli ikan asin ya teman-teman Dan sekarang kita lihat Ikan asin apa sih yang aku Mau masak hari ini Nah ikan asinnya seperti ini Disini ada ikan asin Haruan laut ya teman-teman Dan juga aku menambahkan Ada ikan asin Baung Karena ada satu di kulkas Dan nanti aku mau masukkan Irisan tomat Nah ini Sepertinya Udah Matang ya teman-teman Kita masukkan Air Secukupnya Sesuai dengan Selera kita ya teman-teman Jangan kebanyakan Dan jangan juga Kebikir Oke kita masukkan Disini Setelah itu Kita masukkan Gula Ikan asin Yang sudah Kita goreng Kita masukkan Kita cumpulkan Kita ublek-ublek Disini Nah kiranya Belum Tercelup air Kita bisa Menambahkan Air Sedikit Saja ya teman-teman Oke kita tunggu Sampai Benar-benar Mendidih Pokoknya dijamin Inu Tenan Sudah mendidih Kita masukkan Sedikit asam Dan juga Disini aku gunakan Fetsin ya teman-teman Aku tidak menggunakan Garam Karena takut Nantinya Ikan asin yang aku masak ini Sudah asin rasanya ya Kemudian Disini Kita boleh menambahkan Kecap manis ya teman-teman Jadi kecap manis itu Sesuai selera aja ya Nah ini sudah Masuk Semuanya Kita ublek-ublek Jangan lupa Di icip-icip rasa Oke kita tunggu Sejenak ya Terakhir Kita masukkan Potongan Tomat Kemudian Kita Aduk-aduk Sampai Merata Nah cukup Sekian ya teman-teman Ini adalah Masakan simple Aku hari ini Semoga Video ku ini Dapat menjadi Inspirasi Dan dapat menjadi Hiburan Untuk kita semua Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terima kasih ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa